Halo YouTube, let's go Aranit Balik lagi dari channel Bungkos yang masih ada di Bandung Hari ini gue mau makan Mido Kuah Sama, jangan nanya sama gue apaan tuh Bang, gue juga belum tau Gerobak penuh tato ini Rame banget Tato alias stikernya banyak banget deh Kita cobain aja, katanya lagi viral dan enak di Bandung Dekat, gaha mandala siliwati Subscribe boleh ya? Boleh, boleh, boleh Oke, apa kabar kalian semua? Sorry gue pake inian, bukan gaya-gaya Karena gue lagi Zoom meeting Gue lagi Zoom meeting, orang-orang lagi ngomong Gue ngonten dulu Ini anyway daerah, jalan Aceh ya Dekat Guru Silawangi, bener? Gue sempet liat di TikTok Nah, kita harus kasih kredit ke orang ya Dari info kuliner viral Matadut Eh, kita follow Info Matadut, thank you banget At Matadut, makan gak takut gendut sih ya Ini ngomong-ngomong gue gak tau bedanya apa Karena setelah gue daten dan gue liat ini kayak Sebenernya mie tek-tek biasa Tapi apa nih Mido Kuah? Kita langsung tanya aja sama Mas Adulnya sendiri Ini sebenernya namanya Mas Adul, kurang satu Apa? Uuuuing Standar, perebak ya Mas Adul Hey, A Ijen Mas Adul Mas Adul, ini kayaknya yang belum pernah kesini Atau gak tau Mas Adul, pasti bertanya-tanya Apakah itu Mido Kuah? Oh, Mido Kuah itu Paket nasi putih Paket telur di dalamnya ada mie-nya Terus disiram pakai kuah Kuahnya apa? Kuahnya itu khusus kuah Mido Ada basho, ada ayam, dan bumbu parpa Jadi semacam kayak mie repus Tapi ini seperti inovatif banget Mas Adul Jadi ini ide hasil karya sendiri Apa requestan pelanggan Apa gimana? Dulu saya ada pelanggan yang tadinya telur kecap Kayaknya telurnya kurang tebal Jadi coba dikasih sedikit mie Biar agak tebal telurnya Berkelanjutan jadi banyak yang request Kita menemukan lagi kasus dimana pedagang jadi punya penuh sendiri atau pelanggan Sedikit demi sedikit akhirnya jadi Mido Tadinya telur kecap Tadi telur kecap Ya, telur kecap kuah Terus ada satu lagi menu favorit katanya ayam ricah Ya, nasgur ayam ricah Tapi Mas Adul udah jualan berapa lama? Sempat keliling dulu Dari tahun 2003 Keliling tuh hampir 17 tahun Akhirnya netep? Netep disini pas Corona Pertengahan Agustus 2020 Kayaknya sebelum viral udah ngantri dan rame memang nih Jadi awal rame tuh karena pelanggan yang langganan pada kesini semua datengin Ya Disini memang banyak konsep-konsep Anak muda sih disini ada bilyar Oh tempatnya Ya ada tempat kopi di dalem Jadi anak muda sekalian sepaket makan, sepaket olahraga, ada tenis Udah tempatnya strategis Ini pasti rame karena produknya enak Ya Disini ternyata semuanya dadakan semua Bang ya Termasuk uang, termasuk ricah Jadi pesen baru dibikin Jadi masih fresh, panas, mantep Semuanya serba dadakan Jadi makanya kalau rame, kudu sabar bener ya Bang ya? Ya Pak Karena semuanya sama dibikin berdasarkan urutan Ya Kenapa gak setok aja tuh Bang? Konsepnya konsep dadakan aja lah ya Siar seger Emang lebih mantep dadakan ya? Walaupun konsekuensinya mungkin lebih lambat tapi gak apa-apa Ya Ini joknya gede juga ya Bang ya? Ya bandel, badak kandel Hehehe Tarak kandel Bahasa Sundanya itu besar itu badak Badak Oh iya Ya badak Kalau tebal bahasa Sundanya kandel Jadi disebutnya bandel, badak kandel Badak kandel Ya bidoknya bandel Ini ngomong-ngomong ini Apa tadi namanya Bang? Bumbu apa? Bumbu rahasia 9 rupa Sembilan rupa Sembilan rupa kalah kan? Kalau kembang 7 rupa kalah Mani kembang sama bumbu Mas Adul 9 rupa Buah Ini kuah nih Bang Oh gitu Bumbunya satu untuk semua Bumbu untuk semua Itu kayaknya bumbunya disangrai emang ya Bumbunya disangrai Tuh kuahnya ada basho ada ayam Kok iya loh Ini bukan kuah-kuah sembarangan Kualitas Kualitas namanya bukan kuah sembarangan Tempat itu fö MORE K submarine Mani 2 can Teli.... Dotang kontrab Nah ini dia, ini syuting ketiga kita pakai tripod ya dis ya Gue dari awal gak pernah suka pakai tripod Cuman semenjak kita lihat yang kemarin NPP Jadi stremor mulu, kesian upper Jadi semoga angle-nya gue suka nih Ini dia, mie dok kuah Ternyata mie dok itu adalah mie dok telur pakai mie Terus sesimpel ditambah kuah lagi yang dibikin dadakan Bumbunya pakai bumbu master yang dipakai buat nasi goreng Pokoknya masakan semua pakai bumbu master yang ada di tempat kecil itu Ayo kita cobain yuk Gue penasaran kuahnya sih, jujur kuahnya boy Kita suruh petul Satu, dua, tiga, yuk, bismillah Ini tuh sebenarnya kayak bumbu nasi goreng Kuahnya gurih, manis Tergantung kalian mau mesennya pedas atau enggak Kopinya macam-macam So ayam, pelur, kasih acar juga Satu, dua, tiga, yuk, bismillah Ini sih sebenarnya inovasinya simpel Tapi enggak semua orang bisa kepikiran bikin kayak gini Terbukti karena Mang Adul punya kiri khas sendiri beda sendiri dari yang lain Orang-orang juga pada penasaran semua kesini pengen coba Dan rasanya ketika coba, enak Ini hancur Menyenangkan rasanya Memang Adul juga ramah, supel Langsung akrab sama semua orang Kalau lu sini pertama kali kayak gue aja udah Orangnya seasih gitu gimana yang udah langganan Dan beliau tadi selalu disapa sama tiap orang yang lewat ya Padahal enggak berhenti, enggak beli Tapi disapa, Mang Adul ya Gokil Service excellence Produknya juga inovasinya keren Simpel aja Tapi enggak semua orang kepikiran Ini gokil, Mang Adul mantep Lu saranin Lu pesen yang pedas deh Karena ini porsinya banyak Kalau lu cuma gurih Mungkin akan goreng di suapan kesekian ya Kalau pedasnya akan lebih seru Kalian bisa request kok pedasnya segimana Tapi udah dari menu ini aja inovasi dan rasanya Gue udah bisa bilang ini LWK Lu aja porsinya guys Ini ngendoknya beneran tebal Ini ngendoknya beneran tebal Asam pedas Dan langsung makan ketika kuahnya masih banyak Itu akan lebih enak dibanding yang kuahnya udah nyerep kayak gue gini Lu mungkus apa gue ntar gue? Mungkus Ayam merica Sama ini tambah midoknya Sama ini tambah midoknya Saatnya Salon selamat menikmati selanjutnya rasanya kecap, udah cobain nasi goreng ini rasa goreng manis doang gak tahu gue deh, gorengnya gue saranin pedas dia cuma pakai bumbu itu aja gak ditambah garam garam icin iya udah sih, sebenarnya enak makanya terakhir kan, jadi dia ngedengar gue dulu makannya yang manis yang paling enak, tadi pesan yang itu selanjutnya yang paling enak, yang paling mahal walaupun kan gue gak bakat telur ntar dia nambah telur renduk lagi hari ini kan gue intermittent belum makan gue dari hari malam lah tadi gue tawarin lo kemarin tadi kemarin tadi gue udah bilang pedas boy jangan kurang pedas nih bang Andul bang Andul bang Andul baik banget, porsinya banyak banget iya makan satu setengah, udah gak kuat tolong dibungkus aja boleh makan besok pagi masih enak adusannya dengan kulkas besok pagi dioseng lagi iya seporsinya berapa sih emang ini emang? ini kalau 18 18 midog buah 18 18 kalau ini nasi ricah nasi ricah sama 18 oh 18 kalau gitu kalau nasi ricah tambah midog nasi ricah tambah midog itu pake 25 25 lu kamu yang mana? itu nasi ricah pake midog pedas manis emang bisa request pedas manis pedas asing gitu? bisa cuman kalau aslinya emang manis iya pokoknya pedas manis makadul ya? iya tergantung request kalau mau pedas manis boleh pedas asing bisa ayo udah gak bisa ngitung berapa motor yang datang dari sampe makadul pernah suaranya abis dari arah cuman goreng uang nampaikan tangan dan senyuman aja gak ada suaranya karena makadul makadul ini sukses karena ramah inovatif gitu kan iya semuanya dibikin pake hati pokoknya gak ada yang nyetok semua harus seger mulai dari nol iya iya semua dibikin dada kan? mang jadi disini bayarnya bisa tunai iya bisa scan kris iya terus tadi barusan bisa tarik tunai iya bisa tuker kris serius? gimana tuh mang? serius jadi kalau misalnya gak ada ATM bisa kesini tarik tunai disini bisa? iya bisa pake kris pake kris gimana tuh mang jadi misalnya mau tarik seratus ribu berarti kemamangnya berapa? iya kemamangnya jadi seken seratus ribu total pembayaran misalkan abis lima puluh enam jadi kembali empat puluh empat gitu iya jadi misalnya tadi itu misalnya seratus ribu ini manem jadi empat empat dari kayak cash iya tempat aja cash tapi mang kris kan ada kayak macam biaya layannya nol persen gitu mang iya biarin gitu? iya disitu sedekahnya juga iya paling kita untuk member aja gitu paling potongannya berapa persen lah berapa persen boleh lah ya iya yaudah mang tapi kalau dari situ mah gak ada potongan nah kalau setelah mangadul ditampung sekian banyak nah mungkin dari pihak grep bukan saya pakenya grep oh pakenya ovo eh ovo iya oke mah iya cash aja ini buat mangadul kembaliannya gak usah oh terimakasih banyak kembaliannya buat mangadul buat mangadul aja terimakasih banyak ya mangadul sehat selalu mangadul ada tutupnya gak? hari apa? eee tutupnya mangadul kalau capek empat puluh hari kerja seminggu di rumah itu konsep lagi dalam konsep kan masih punya anak kecil istri di rumah di Cirebon kalau udah anak kesini semua paling dua hari dua hari libur kalau untuk sementara sekarang karena anak di Cirebon seminggu seminggu 40 hari 40 hari kerja ini berarti udah berapa hari sampai berapa ini udah 33 hari jualan berarti seminggu lagi berarti tangis minggu depan minggu depan libur kita cek dulu tanggal tanggal 22 target mangadul 22 sampai 29 berarti libur ya balik lagi tanggal 30 September seterusnya ya oke nice info mangadul pokoknya kesini aja gak ada di online kan? ada di grab food ada di grab food melayani juga melayani siap selalu mangadul makasih banyak udah mau digantuin saya juga terimakasih sudah mengekos mendokrak populerita amin paling seneng ngepush atau mendukung mkm seperti mangadul ini mari mangadul assalamualaikum waalaikumsalam terimakasih oke makasih banyak udah temenin gue makan kali ini akhirnya seinget gue udah banyak orang yang minta gue untuk kontenin nasi goreng atau nasi tek tek eh alhamdulillah kesampean dan di bandung jadi yang di bandung atau yang mau ke bandung gue gak tau ini videonya tayak hari apa mudah-mudahan sebelum tanggal 22 tapi kalo udah tanggal 22 berarti mangadul lagi libur sampe tanggal 29 alam pentengkap gue taro di deskripsi jam buka tadi dari jam 8 mangadul bukan jam berapa mulai jualan jam berapa jam 8 biasanya jam 7 jam 8 kisaran segitu mangadul ya jam 7 ke bawah jam 7 ke bawah jam 15 atau 20 tutupnya jam berapa tutup jam 4 oh jam 4 pagi jam 3 closing wah mangadul sampe jam 4 keperes oke jadi jam 7 malem normalnya tapi kalo telat mungkin kisaran jam 8 sampe jam 4 pagi tiap hari buka 40 hari 7 hari libur cuman ini katanya mangadul pulang selanjutnya beliau akan ngebawa istri dan anaknya ke bandung jadi kalo misalnya libur paling cuman 2 hari ya subscribe kira bungkus gue upload rutin 3 kali seminggu setiap pasir rasa hari kamis hari sabtu selasa kamis sabtu selasa kamis dan sabtu follow instagram at bungkus official tiktok at bungkus official kalo kalian punya rekomendasi kuliner yang menarik boleh komen dibawah atau di instagram yudis at yudis.utm saya kata kata apa ya rahasial lah hah? rahasial tuh jariin dulu at Erika Carl wih 123 peace and 2 sweet bye bye terima kasih Terima kasih.